Intro Awalnya memang ini soal bagaimana etika berdakwah ketika dihadapkan kepada yang satu pembesar, yang satu lagi kelompok masyarakat kelas bawah. Maka ayat 28 ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat 27 sebetulnya. Yang sudah kita bahas bahwa di sini Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Ta'ala tentang teknis dalam berdakwah khususnya yang sering melalaikan manusia. Jadi kalau dari asbabun usul ini kemungkinannya turun pada Awyayinah dalam tafsir Quraim Roji dan kemungkinan juga diturunkan kepada siapa namanya? Ada yang menyebut Uyayinah bin Hassan ya, bin Hassan, dan kepada Umayyah bin Khalaf. Ya, riwayatnya diturunkan kepada Umayyah bin Khalaf juga. Jadi, diriwakan dari Salman Al-Farisi, dia berkata, sekelompok orang yang diharapkan akan memeluk Islam menemui Rasulullah SAW. Yaitu, Uyayinah bin Hisan, dan Akra' bin Habis, berserta pengikutnya. Jadi, ini para petinggi nih, kira-kira begitu. Seraya berkata, Wahai Rasulullah, jika kamu bersedia duduk di depan majlis dan menyingkirkan mereka nih, serta bau pakaian mereka, maksudnya disitu ada Salman Al-Farisi, ada Abu Dhar Al-Gifari, dan kaum muslimin yang miskin. Pada saat itu, mereka, si miskin ini, dari kalangan muslim ini, sedang mengenakan pakaian dari bulu domba. Karena memang tidak ada lagi pakaian selain itu. Maka kami akan duduk bersamamu, Wahai Muhammad, kalau orang-orang yang udah nyingkir, semuanya orang bau dan miskin ini. Kami akan berbicara dan menimba ilmu darimu. Seketika itu, turunlah ayat 27 dan 28 ini. Yang sudah kita bahas kemarin, tapi gak apa-apa juga kita bacakan artinya. Di ayat 27 ini, kalau saya bacakan di tafsir Al-Muyassar gitu ya, di terjemahan singkatnya, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yakni Al-Quran. Tidak ada seorangpun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain darinya. Kemudian ayat 28 ini, Dan bersabarlah kamu, bersama orang-orang yang menyuruh Tuhan mereka di pagi dan senjah hari, di mana mereka mencari wajahnya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu menaati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan, dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya itu melewati batas. Jadi, jelas sekali kalau dilihat dari asbabun nuzul ini, bahwa Rasulullah SAW tidak boleh mengikuti keinginan Uyayyinah bin Hesun atau siapa? Umayya bin Khalaf. Mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang petinggi satu kaumnya, merasa kalau saya masuk Islam sama kamu, kan yang lain juga ikut saya semuanya. Nah, seringkali dakwah ini memang perlu strategi. Tapi strategi itu kadang-kadang juga enggak benar. Dalam kasus bermuka, berwajah masam, Rasulullah juga ditegur kan dalam kasus itu. Maka ketika ini memang pada awalnya terkait dengan masalah dakwah, tetapi sebetulnya ini juga merupakan dasar berakhlak. Bahwa kita harus menghargai manusia semuanya. Sebagai manusia, tapi ukuran kehormatan jangan pernah ukur dengan ukuran duniawi. Wala ta'adu'ayna ka'anhum turidu zinatal hayati dunia. Walaupun kelihatannya ada pembenaran, kalau mereka ini kan para petinggi, kalau mereka ini nanti masuk Islam, kan semuanya ikut. Udah lah, enggak apa-apa, singkirin dulu nih si miskin di depan mata kita, si bau di depan mata kita. Jangan sampai mereka enggak mau datang ke kita. Naudzubillah, minta alik. Kalau zaman sekarang mungkin lebih bahaya lagi. Udahlah, siapin aja minuman keras. Siapin aja itu perempuan-perempuan pezina, supaya wisatawan datang ke sini, dan investasi kemudian masuk. Gitu kira-kira. Ini sih lebih parah. Lebih parah ini. Udah bukan, aduh udah di luar jangkauan berpikir. Tetapi memang harus ada jalan-jalan solusinya. Di tengah dunia global seperti ini. Tetapi bukan berarti kemudian lantas kita serampangan membenarkan yang salah dan menghalalkan yang haram. Silakan Ustaz Adhan. Iya. Ternyata yang berbahaya dan mengakibatkan manusia dijauhkan. Agar Rasulullah SAW Tidak taat kepadanya itu hati yang lalai dari mengingat Allah. Dari tiga sifat ini pertama adalah hati yang lalai dari mengingat Allah. Tetapi kalau kita lihat Jadi bahasa tekstualnya dilalaikan oleh Allah hatinya dari mengingat Allah. Jadi Allah itu tidak mau diingat sama orang itu. Dan juga Allah menjadikan hatinya itu tidak pernah mengingatnya. ini benar-benar manusia yang sangat rugi. Benar-benar manusia yang yang pokoknya selama manusia atau kita dalam hati ini ada eling sedikit saja. Atau ingat gak Allah? itu beruntung. Beruntung banget. Walau hanya sedikit. Jika Allah itu dalam hati kita ada hati yang selalu ingat ke Allah walau tidak begitu kuat. Karena ternyata bahaya sekali alangkah buruknya kalau hati itu tidak mengingat Allah dan dijadikan tidak ingat Allah oleh Allah. Dan itu ternyata mungkin bisa dilanjutkan dengan kuruk bau ini bahwa mereka itu dilalaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya dari mengingat Allah itu karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. kalau memang sudah orientasinya dunia kemudian juga tidak sabar melawan hawa nafsu kemudian juga malah mengikuti hawa nafsu itu maka penyebab semua kelalaian dalam diri manusia. nah jangankan menjadi orang lalai dari mengingat Allah atau dilalaikan oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu dulu melewati batas ikut sama mereka saja tidak boleh dilarang ikut sama mereka mengikuti atau taat kepada mereka itu tidak boleh apalagi jadi bagian punya hati yang lalai dan mengikuti hawa nafsu dan melewati batas ikut saja dengan orang yang seperti itu itu sudah bagian dari kelalaian itu sendiri. Baik, saya. Ya jadi ingat apa kata sahabat rubbaqari il quran wal quranu yalanu berapa banyak orang yang baca quran tapi si pembacanya dilaknat oleh quran ayat ini semakin mempertegas bahwa ada orang yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh al-quran untuk membaca al-quran sebagaimana ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menyebut nama Allah Allah tapi bukan berarti orangnya tidak bisa menyebut nama Allah dia bisa menyebut nama Allah dengan nilisannya tapi sepanjang dia menyebut nama Allah pada saat itu pula Allah benci kepadanya ada orang dimampukan bisa membaca al-quran tapi pada saat itu juga Quran melaknat si pembacanya dan ini tentu Allah itu sendiri dalam asbabun nuzul Rasulullah Rasulullah diminta untuk tetap bersabar dengan sahabatnya yang miskin dengan sahabatnya yang katanya bau dan memang terbuat dari bulu domba pakaiannya dan cuma itu yang dia miliki jangan sampai kemudian tergoda atas nama agama tapi sebetulnya lebih kepada urusan keduniaan kata Wahbah Zuhaili ketika menjelaskan asbabun nuzul ini dalam ayat-ayat ini Allah mengancam mereka dengan siksa api neraka wa kana amru furta orang-orang yang tidak dikendaki Allah bisa mengingat Allah walau bisa menyebut nama Allah karena orang kafir juga bisa kok menyebut nama Allah ya alhamdulillah puji Tuhan ya gitu ya astagfirullahaladzim bisa kok dia astagfirullah gitu bisa dia ya masya Allah bisa tapi bukan berarti kemudian dia sudah diriwai oleh Allah dalam menyebut namanya karena masih ada benih-benih keduniaan dan hawa nafsu yang diikutkan dan ini mengingatkan kita dalam urusan keseharian hati-hati kadang-kadang kita itu belum gak perlu digoda sama orang untuk ikut duniawi udah duniawi sendiri gak perlu digoda memang udah duniawi sendiri orientasinya ini padahal yang kita bicarakan adalah Rasulullah yang sudah tidak duniawi jangan sampai digoda gimana kita gak perlu digoda sudah duniawi sendiri ya tetapi setidaknya ini bisa menjadi cermin buat kita dalam berperilaku nabi nabi sallallahu sallam lalu bangkit untuk mencari para sahabat beliau dan berjuang untuk mendapati mereka berada di bagian akhir masjid sedang berzikir dicarinya mana sahabatnya ini ternyata berada di belakang bagian-bagian bakang masjid sedang berzikir nabi pun bersabda Alhamdulillah Allah belum mencabut nyawaku hingga dia memerintahkanku untuk bersabar bersama beberapa orang dari umatku bersama kalian dalam kehidupan dan bersama kalian dalam kematian Allahu Akbar di riwayat lain menyebutkan bahwa Uyayna bin Hisin Al-Fazari menemui Rasulullah sallallahu sallallahu sallam sebelum memeluk agama Islam pada saat itu Rasulullah sallallahu sallallahu sallam bersama para sahabatnya yang fakir miskin di antara mereka Salman Al-Farisi yang sedang mengenakan mantel yang basah karena keringat dan di tangannya terdapat daun kurma yang dia belah kemudian dia rangkai Uyayna berkata kepada Nabi sallallahu sallallahu sallam tidakkah bau mereka menusuk hidungmu kami adalah para pembesar dan orang-orang paling mulia dari mudor dari suku mudor maksudnya kabila mudor jika kami memeluk agama Islam niscaya orang-orang akan masuk Islam tidak ada hal yang menghalangi kami untuk menjadi pengikutmu kecuali keberadaan orang-orang ini orang bau ini orang miskin ini usirlah mereka maka kami akan mengikutimu atau buatlah majelis khusus untuk mereka dan khusus-khusus untuk kami pisahkan majelisnya antara majelis para petinggi dengan majelis orang bawah ini sampai segitunya maka turunlah firman Allah di ayat 27 dan 28 yang tadi saya bacakan jadi dari sini Rasulullah kemudian langsung mencari sahabatnya itu dan berjuang untuk terus membersamai mereka dalam hidup dan dalam matinya nah kira-kira hikmah besar apa yang harus kita ambil dari ayat ini hikmahnya bisa saya ambil dari itu saya kira penjelasan yang harus kita ambil bahwa ketika kita mencoba mengikuti apa yang kelihatannya baik masukkan dari mereka ujungnya malah akan berantakan karena sudah melampaui batas dan tidak akan benar urusan kita selama kita tidak wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil'gadati wal'asyiji yuriduna wajah selamat menikmati selamat menikmati